selamat menikmati kangen juga, pengen berbagi lagi sesuatu ke teman-teman semua jadi ide ini berawal dari pertanyaan teman kelinci Holland Loop di grupnya IHC atau Indonesian Hollander Club ada yang bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan first place yang dimaksud dengan VOV atau base of variety yang dimaksud dengan VOV atau base of breed nah di video ini saya pengen berbagi tentang pengertian-pengertian tersebut tapi sebelum melangkah lebih jauh tentang pengertian tersebut ada beberapa hal yang memang harus teman-teman ketahui dulu bahwa ketika kelinci HL teman-teman itu dikonteskan apa sih tahapan-tahapan yang harus teman-teman ketahui supaya nanti ketika mengkonteskan kelinci sudah cukup paham bagaimana mengkonteskannya oke jadi di kelinci HL itu saya coba bikin simbol diagram saja ya biar mudah diperlerti di kelinci HLnya atau Holland Loop kelinci HL ini dikonteskan hanya dibagi berdasarkan varian jadi ada varian solid disini solid ada varian broken nah apa itu solid dan apa itu broken solid sendiri adalah semua warna yang ada di kelinci HL selain yang warnanya atau patternnya itu selain yang broken broken itu adalah warna yang paling tidak terdiri dari dua warna lah dominannya putih misalnya putih hitam atau biasa disebut dengan broken black ada putih tor biasa disebut dengan broken tortoise atau putih sebal point biasa disebut dengan broken sebal point dan lain sebagainya nah lalu warna seperti apa yang termasuk warna-warna solid warna solid itu ya seperti yang tadi sable point tortoise frosty blue port lalu ruby eye white blue eye white dan lain sebagainya yang tidak mengandung warna seperti pola broken semuanya masuk di kelas solid oke setelah dibagi dua kelas solid sendiri dan broken mempunyai pembagian grup atau sub kelasnya itu menjadi masing-masing empat bagian yaitu sub kelas solid senior atau biasa disingkat dengan SSB senior itu mulai usia berapa mungkin ada pertanyaan yang timbul seperti itu lalu apa itu bak oke saya jelasin dulu bak itu adalah jantan nulisnya seperti ini ya nah ini adalah jantan lalu senior untuk HL itu mulai dari usia berapa untuk HL senior itu mulai dari 6 bulan pas atau lebih masuknya ke kelas senior 6 bulan kurang 1 hari masuknya ke kelas junior nah lalu kelas yang lainnya kelas solid senior bak atau SSB disini ada SJB atau solid junior bak nah junior mulai berapa usia junior itu mulai 4 bulan ini berdasarkan SOP Arba ya usia 4 bulan atau 2 pounds 2 pounds ini ketika kita konversi ke satuan kilogram itu sekitar 0,9 kilo atau 0,91 sekitar segini lah nah jika teman-teman punya kelinci junior yang usianya sudah 4 bulan itu bisa dikonteskan menurut aturan yang ada di SOP kita harus jujur ya ketika menurunkan bahwa kalau memang 4 bulan ya 4 bulan kalaupun kurang selama berat badannya mencapai 0,9 maka diperbolehkan hanya jangan terlalu kecil misalnya usia 2,5 bulan tapi udah 0,9 kenapa? karena di usia-usia tersebut kelihatan masih terlalu kecil jika sudah masuk usia 3,5 bulan itu masih ada toleransi dan diperbolehkan kalau mencapai syarat 0,9 kilo jadi persyaratannya itu kalau untuk junior usia 4 bulan atau 0,9 kilo tergantung mana yang dicapai terlebih dahulu seperti itu ini saya hapus dulu ya supaya gak terlalu penuh lalu kelas ketiganya adalah solid senior dough atau yang biasa disingkat dengan SSD apa itu dough? nah dough ini adalah betina solid warna solid kelas senior 6 bulan pas atau lebih untuk jenis kelamin betina dan kelas yang keempat ada solid junior dough juniornya syaratnya sama saja ya seperti kelas yang tadi dijelaskan 4 bulan atau berarti 0,9 mana yang dicapai terlebih dahulu pembagian kelas di kelas broken juga sama disini ada broken senior buck atau disingkat BSB ada broken junior buck atau disingkat BJB ada broken senior dough atau disingkat BSD dan ada broken junior dough atau disingkat BJD nah pembagian seperti ini ini sampai sekarang ini adalah yang valid belum ada perubahan-perubahan apapun dari arbanya sendiri ini kalau kita analogikan atau kita umpamakan dengan let's say piala dunia ini adalah seperti babak penyisihannya babak fase fase group ada disini nah beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika mengikutkan kontes selalu kita bingung ya bahwa pelinci kita itu masuk di kelas yang mana nah ada beberapa hal yang mesti teman-teman perhatikan ketika akan mengikutkan kelinci teman-teman ke kontes khusus untuk jenis kolan loop ya yaitu pastikan satu kolnya benar dengan rimakarnya jadi nanti ketika teman-teman ikut kontes itu di kandang buat per ekor kelinci itu atau biasa disebut hole di hole-hole kelinci itu di atasnya atau di bawahnya tersedia rimakard ya teman-teman rimakard itu semacam kartu penanda bahwa kelinci itu akan segera dinilai nantinya nah di kartu penanda yang akan segera dinilai tersebut terdapat beberapa informasi salah satunya kelas lalu ear number ear number itu tato-nya dan lain sebagainya pastikan kelinci teman-teman itu masuk ke hole yang benar karena beberapa kali terjadi atau pernah terjadi ketika salah memasukkan hole lalu memang di rimakardnya juga tidak tercatat di administrasi yang dicatat oleh panitia itu memang tidak ada hal seperti itu bisa menyebabkan kelinci teman-teman didiskualifikasi atau dikeluarkan dari kontes tapi hak teman-teman untuk kelinci tersebut dinilai masih dapat hanya tidak jadi tidak dimasukkan ke penilaian secara global nah lalu yang kedua yang harus diperhatikan itu ear number bahwa ear number kelinci teman-teman itu harus sama dengan yang tercatat di rimakard harus sama dengan yang di rimakard karena pernah terjadi ear number di atau tato yang ada di kelinci katakanlah 123 itu ketika di rimakard ternyata bukan 123 misalnya 234 itu kan berbeda jika hal itu setelah dikonfirmasi kepada panitia dan lain sebagainya kepada yang punya pun bahwa itu terjadi kesalahan panitia pun menganggap bahwa itu bukan kesalahan panitia maka hal seperti itu akan menyebabkan kelinci teman-teman didiskualifikasi jadi sebelum kontesnya dimulai pastikan dulu beberapa hal ini yang akan saya jelaskan ya lalu hal yang ketiga adalah pastikan salah satu kelas disini yang ada delapan ini itu sesuai dengan kelinci yang teman-teman konteskan ya kelasnya harus sesuai harus sesuai misalnya teman-teman menurunkan solid kelas solid senior bak harusnya SSB tapi teman-teman menempatkan di SJB misalnya gitu solid junior bak nah ini sudah jelas salah kelas jika tidak segera diperbaiki dikonfirmasi ke panitia maka ketika dinilai oleh juri akan otomatis kelinci teman-teman tersebut didiskualifikasi jadi pastikan sebelum juri menilai semuanya sudah benar ya datanya ya lalu yang keempat adalah seksnya atau gendernya harus sesuai harus sesuai ini juga pernah terjadi jadi ada teman-teman misalnya yang pernah saya nilai ketika itu adalah di kelas solid junior dok ternyata yang masuk itu adalah solid junior bak nah harusnya dinilai di kelas bak di kelas ini malah dimasukkan ke kelas yang ini nah ini juga jika juri sudah mulai menilai dan teman-teman tidak mengkonfirmasi kesalahan tersebut kepada pihak panitia makanya sebaiknya kesalahan-kesalahan tersebut diminimalisir sebelum juri mulai menilai karena ketika juri sudah menilai maka hal itu tidak akan bisa dikembalikan nah jika terjadi misalnya kelinci teman-teman itu junior bak tapi dimasukkan ke kelas atau ke hallnya yang junior dok maka otomatis kelinci teman-teman akan didiskualifikasi nah mungkin penjelasan saya sebelum masuk ke penjelasan yang apa itu first place apa itu base of variety dan lain sebagainya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya supaya teman-teman juga tidak kebingungan mencerna seluruhnya kalau untuk yang paham Alhamdulillah tapi untuk buat yang belum paham mungkin sekilas penjelasan ini juga cukup membingungkan jadi saya kira mendingan dibagi dua saja videonya baik teman-teman untuk penjelasan video part 1 ini saya jumpukan dulu terima kasih sudah menonton mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang mohon maaf atas semua kekurangan baik dalam segi penjelasan atau dari apa yang saya jelaskan ada kekurangan ataupun ada kesalahan silahkan saja komen di kolom komentar silahkan koreksinya saya pengen channel ini berkembang terus secara baik sehingga memberi manfaat ke teman-teman berkelincian yang lain baik terima kasih waktunya teman-teman terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati